Pada malam hari ini, dan pertama-tama, terima kasih, nama-nama, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastia, salam kebajikan, pahala. Baik, selamat datang, selamat bergabung di bergabungan cantik buli, 16 Agustus, diadri luar biasa, yaitu Si Agung Pak G perso budoyo, yang akan mengisi jagungan pada malam hari ini dengan tema budaya gaib, berkaitan dari pemersama baik Bapak baik Bapak untuk perkenalkan terlebih dahulu perkenalkan saya untuk memberikan sumber pada member ini yaitu beliau di Agung Pembangunan Pembangunan pada saat ini menyebabkan bahwa Dewan Permadani Wanhat Pembangunan Wanhat Masyarakat Kemantah Kares Wanhat Pagoyubani Pembangunan Pandanaran Kabupaten Marang, Wanhat Aguyuban Tosan Baruk Linteng Biru Ambarawa Ambaran Sumarang, Wanhat Agartari Bintang Hardika Ambarawa Ambaran Sumarang, Penasehat DPD Sarmadani Penasehat DPD Sarmadani Semangat Demikian riwayat dari Pandang Raksudio Sebagai Sumber jagungan Santri BD Dari Dari Kata-kata 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 Suara Sama Nera bagus, yang suara Sama Neri tadi ini, ada dua speaker kayaknya. Oke, menggemar. Ada dua speaker. Matikan satu, tulung. Sama Nera bagus sekali suara. Oke, matan-matan. Ini orang rawuh, orang lengah, acara ini didapat berlangsung karena dukungan dari setiap Semaratungga Boyolali dan LPBDN. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, para bante, kami berangkat dari pemikiran bahwa selama ini saudara-saudari kita, para santri itu berangkat sendiri untuk memikirkan dan mencari jalan keluar persoalan bangsa. Terus kami berpikir kemana saudara muda yang lain, dari Katolik, dari Kristiani, dari kebudayaan, dan lain-lain. Maka kami berangkat dari pemikiran itu, marilah kita, para santri juga mendukung para santri, memberikan sumbang sih pemikiran pada persoalan bangsa yang kompleks ini. Ada persoalan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sampai kepada persoalan politik, dan yang terakhir ini kesehatan paba. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, urun rebuk dengan duduk bersama seperti ini. Eh, siapa tahu bisa mematik semangat gotong royong, kebersamaan. Dan akhirnya nanti setelah mawas diri bersama ini, di dalam masa wabah, kata Pak Presiden, setelah wabah berakhir, kita akan masuk ke babak baru, membangun bangsa ini bersama-sama. Dan bertepatan dengan malam Wilu Jengan, menyambut 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, para hadirin, telah hadir ini, tadi sudah dikenalkan, siapa beliau? Ki Ageng Pangerso Budoyo. Meskipun kami hanya baru sampai semester lima pada waktu itu, paling tidak saya berbangga, karena bapak kami ini, kakak kelas kami di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semester lima, bangga. Dan di sini ada Prof Gede Yusa, juga dari Fakultas Hukum kalau tidak tahu ya, dari Udayana, ada Dr. Widodo Broto Sejati, ada Mbak Margherita Indra Stutik, ini dari Dr. Agus Tiantong, sejarawan dari Bengkulu, Mas Ardi, Mas Arifal, Bante Santawano, Mas Dwiki, dan yang sama Neri Tira Nirmala sendiri. Ini biasanya kalau jam segini belum pada masuk, tapi nanti setengah jam paling tidak sampai, oh itu bisa banyak lagi. Singkat cerita, singkat pengantar kami tadi, sekarang kita langsung akan mendengarkan paparan dalam rangka memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Budaya sebagai pemersatu dan perekat pangsang. Kami persilahkan ki ageng pangreksa Budoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, Salom, Salam Kebajikan, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada teman-teman kita yang terkasih dari Bodro Santi Institute, yaitu Sama Nera Santi Palo, Sama Neri Tiranil Mala, dan para Biku-Bikuni yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memperakarsahi adanya acara Zoom Meeting pada kesempatan malam hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan selamat datang kepada Prof. I. G. Yusa dari Denpasar, Bali, Bapak Dr. Widodo Broto Sejati, Santa Vano Sugengdalu, Santa Vano, dan adik Rival dari Sanggar Pangkresol Budoyo. Tidak lupa juga tadi sahabat saya Bapak Dr. Agus Setianto dari Penggulu, beliau adalah sejarawan dan dosen Fisip Pol Universitas Negeri Penggulu yang hari ini, malam hari ini, bisa bergabung bersama kita, berbincang-bincang tentang budaya. Budaya tentunya sudah kita maklumi bersama, adanya suatu akal budi manusia yang terlahir dari cipta rasa karsa dan karya yang dikembangkan turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Kalau sahabat saya, Bapak Dr. Widodo Broto Sejati ini, bagaimana kita bisa memberikan, mewarisi, sedangkan merawat saja belum tentu bisa. Sahabat saya, Pak Dr. Widodo, sering mengatakan seperti itu. apalagi kita mewarisi kepada generasi penerus kita, sedangkan kita merawat saja belum tentu bisa. Ya, Pak Widodo. Itu jadi buah pemikiran bahwa kita mengangkat tema Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para seniman, seniwati, budayawan, budayawati, bahwa kita sebenarnya mengangkat tema ini, budaya sebagai perkat dan pempersatu bangsa, itu bukan tema yang baru. Jadi, sudah lama sekali tema-tema itu diungkapkan pada pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde-Orde berikutnya itu sudah sering diseminarkan atau disaraseankan mengenai budaya itu. Dan semua warga masyarakat, pemerintah, dan masyarakatnya itu sudah menyadari bahwa kita harus melestarikan budaya itu. Budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dan kita menyadari bahwa kita sengaja mengangkat tema ini karena ada rasa kekhawatiran. Ada rasa kekhawatiran bahwa pemerintah negara maupun masyarakat kita, masyarakat bangsa Indonesia ini belum seoptimal mungkin untuk melakukan kewajiban-kewajibannya untuk menggali dan mengembang tumbuhkan serta melestarikan budaya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang saya ketahui bahwa kebudayaan atau budaya itu sendiri adalah merupakan ruhnya suatu bangsa atau saya katakan sebagai akar suatu bangsa dan terutama bangsa Indonesia. Akar daripada bangsa Indonesia ini adalah budaya. Kita tidak bisa memalingkan memalingkan muka menghindari bahwa sebagai akar berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah budaya. Jadi orang-orang tua kita sering mengatakan kun saraning bongso dumunung ono ing aruming budoyo. Itu terjemahannya terkenalnya suatu bangsa itu karena terletak di keharuman budayanya. Keharuman budayanya. Indonesia ini Indonesia akan kuncoro, akan terkenal atau akan meleret, akan tidak terkenal, itu tergantung kita semua dalam hal menjalankan budaya itu. Sedangkan budaya itu adalah terdiri dari secara heterogen, secara uterogen bahwa yang namanya budaya itu sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali. Ada di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kemudian kesenian itu sendiri, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau karya-karya lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku, para seniman, seniwati, budayaan-budayawati, bahwa saya katakan negeri kita tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia, berdiri dengan dasar Pancasila. Pancasila itu adalah apa? Pancasila itu adalah merupakan buah, buah daripada budaya, kebudayaan. merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai luhur para nenek moyang kita terdahulu, yang mana diantaranya sudah terakumulasi semua menjadi lima sila itu. Nilai-nilai yang luhur yang pertama tentunya bangsa Indonesia itu sangat religius, sangat religius, belum saya katakan beragama, tapi religiositas. Religiositasnya tinggi bahwa di atas manusia ini ada yang berkuasa, ada yang menciptakan, dan sebagainya. Sehingga diungkapkan atau diakumulasi di dalam sila pertama ketuhanan yang mahasiswa. kemudian yang kemudian yang kedua bahwa menjadi kristalisasi nilai-nilai bahwa nenek moyang kita bangsa Indonesia itu adalah mempunyai tenggang rasa yang begitu kental, yang begitu tinggi, tepo salironya, sehingga terbitlah sila kemanusiaan yang adil dan berada. Kemudian nenek moyang kita itu suka bersatu, rukun, guyop rukun, rukun agawesantoso, cerah agawes bubrah, seperti itu. Jadi sikap-sikap yang baik yang seperti itu terakumulasi menjadi sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat karena nenek moyang kita terdahulu itu suka bermusawarah merembuk segala sesuatunya demi kedamaian dan ketentraman atau kesejahteraan masyarakat dan bangsa sehingga terakumulasi atau terakomodasi di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kekejaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima adalah melihat bahwa bangsa Indonesia adalah nenek moyang kita dulu yang sudah terkristalisasi suka bersedekah suka berdharma seperti itu sehingga di apa namanya di kutip atau dijadikan satu kalimat yang membumi yaitu menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati yang saya cintai dan saya kasihi bahwa selain daripada Pancasila itu seperti bendera merah putih bendera merah putih itu juga memakai benderanya kerajaan Majapahit itu adalah buah daripada sejarah buah daripada budaya yang dulu namanya bandero gulo klopo bandero gulo klopo atau sangsaka getih getah sangsaka getih getah atau sangsaka gula kelapa kemudian juga Garuda Pancasila yang mengambil cerita Ramayana itu membela kebenaran yang merangi Prabu Dasamuka yang mencuri Dewi Sinta dan Garuda ini atau Raja Wali Raja Wali Besar ini yang dibela hanyalah kebenaran dia tidak membela apa-apa hanya membela kebenaran sehingga berani berkorban sampai jiwa raganya mati berperang dengan si Rahwana atau Dasamuka itu dan begitu sehingga dijadikan lambang negara kita Garuda Pancasila nah itu kemudian apalagi apalagi binika tunggalika binika tunggalika itu demikian juga merupakan buah daripada budaya kita dia dari kakawin sutasoma kakawin sutasoma karangan dari Mbu Prapanca kalau tidak salah itu zaman Majapahit abad ke-14 binika tunggalika tanhana dharma mangrua walaupun berbeda-beda tapi tetap satu kita berbeda agama kita berbeda keyakinan kita berbeda suku berbeda etnis namun kita jadi saya merasa khawatir bahwa bangsa Indonesia saat ini itu telah masuk ke dalam arus globalisasi yang begitu deras masuk budaya yang begitu deras dan saya sebagai anak bangsa atau seseorang warga masyarakat khawatir jangan-jangan nanti bangsa Indonesia kita ini menghilangkan sejarah ataupun menghilangkan budayanya sebagai akar bangsa Indonesia keasikan dengan budaya mancanegara keasikan dengan apa namanya terkesima dan sangat larut di dalam menikmati budaya globalisasi ini yang dari Eropa yang dari negara-negara lain masuk ke Indonesia dan kita tidak bisa mengelak dan kita semuanya sudah masuk ke dalam arus globalisasi itu semua masyarakat bangsa Indonesia baik kecil maupun besar maupun punya jabatan maupun tidak semua butuh apa namanya informasi teknologi informasi dengan semua harus mempunyai HP yang Android lagi yang Android lagi semua itu menjadi kebutuhan itu semuanya kita khawatirkan kita boleh masuk ke dalam arus globalisasi itu namun jangan kita menghilangkan melalaikan akar budaya kita tentunya budaya kita atau budaya nasional itu terdiri dari budaya-budaya daerah dinamakan budaya nasional itu karena kumpulan daripada budaya-budaya daerah jadi tidak bisa dikatakan budaya nasional apabila tidak ada budaya daerah itu yang berkembang dan lestari seperti malam ini saya apa namanya memakai baju adat benggulu ini benggulu terima kasih Pak Agustyanto dan juga di belakang saya ini adalah alat musik doll untuk melakukan upacara upacara tabut dilakukan setiap malam satu suruh atau satu muharam namun untuk tahun ini tidak dilakukan karena pandemi covid itu juga meriah dan seperti tabut itu seperti di rembang tong-tonglek di semarang dukderan di di solo di solo itu sekatenan dan seterusnya dan seterusnya itu tetap harus dikembangkan dan dilestarikan untuk menjaga nilai-nilai budaya kita supaya kita tetap sebagai bangsa yang bermoral yang berbudi pekerti yang baik seperti itu sementara sama Nera Santipalo dan juga sama Neri Tiranirmala yang saya cintai yang saya kasih apa yang bisa saya sampaikan sebagai apa namanya pemotivator pemotivator jadi sama Nera Santipalo sama Neri Tiranirmala saya ini bukan budayawan hanya masyarakat biasa yang suka memotivasi memotivasi kepada teman-teman semua untuk tetap mencintai seni tradisionalnya seni seni daerahnya kemudian budaya nasional kita seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh 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 jadi luar biasa bapak ibu para bante yang hadir dalam acara jagungan catrik beling ini sudah ada 20 orang lalu ada 3 orang yang terpental WA sama saya karena jaringannya jadi dia bisa masuk ada 3 orang nanti semoga masih bisa menyusul sinyalnya kalau gak ada bisa beli sinyal nah ini itu tempun di itu karena PKPM itu sinyalnya itu dibatasi jadi agak bercanda ini ada mas Purwono dari Rembang kita sapa dulu apa namanya barangkari mengenal ke ageng pangerso monggo sukengerawo bapak Purwono dari Rembang sekarang 21 pesertanya para hadirin yang terhormat kami perkenalkan kami tambahkan Ki Ageng Pangrkso Budoyo ini adalah kelahiran kembali dari apa namanya siapa bapaknya Terenggono itu saya lupa ya Ki Ageng maksudnya beliau lebih sabranglor sabranglor Bangirang sabranglor Pati Unus jadi kami pernah bermain bareng ya babat semarang saya sebagai punokawannya Pak 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 beliau juga bintang film juga dalang dan apa namanya seorang hakim hakim yang terpelajar dan disini tentunya sebagai seorang seniman dan budayawan dengan rendah hati tadi beliau apa namanya menyampaikan kerendahannya menyampaikan apa kerendahan hatinya tetapi tadi di poster kan sudah ditayangkan Boko ini saya agak nagih sebagai seorang apa namanya dalang sebagai seorang pemerhati penasihat permadani dan sebagainya tentu alangkah elok gitu ya kalau malam hari ini para pemirsa di di apa ya diaturi oleh-oleh gitu dari Bengkulu mendendangkan tembang Bengkulu atau malah ngitung dalam suluk mayang kami persilahkan sebelum dilanjutkan ini kalau ngerjain ini mas sama nera jadi gimana ini caranya gimana ini sinam sinam anu guguri perat dan panci margono mumpong anam mermardia ini Pak Wit itu Pak Wit Pak Wit itu marda weng budaya sani ini kan sejata enggak 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 sembaran itu maka kalau aku atur aku dateng kadang aku bapak itu enggak gula bapak kalian kan jadi menikah sama nera santipalo kalau nampak menikah ngatur aku kidung kidungan kidungan anak kidung perumak saeng wengik teguh hayuk luput taeng lara luput ta tulak sari ee jem setan tetan puron anel luan tanono wani tum tum mrap keng allo heng dunuh jumat Terima kasih. Terima kasih. Bahwa kita ini kan pecinta wayang. Pecinta wayang. Dunia pedalangan itu sebenarnya sudah sangat up to date. Mas Samanera Santipalo mau tahu ya, kok bisa dikatakan up to date. Jadi jalan cerita-ceritanya itu, kisah-kisahnya itu, itu ternyata dijalani di zaman sekarang. Jadi kalau kita mau tahu lakon Cupu Manik Hastogino. Cupu Manik Hastogino itu kan kepunyaan Dewi Windrati. Dewi Windrati itu kan, maaf ya, berbuat selingkuh dengan Bertoro Suryo. Dia diberi hadiah yang namanya Cupu Manik Hastogino. Diketahui oleh anaknya Dewi Anjani, Guarso Guarsi, bahwa permainannya itu sangat bagus sekali. Sangat indah sekali, suatu alat yang bisa untuk meneropeng dunia. Bisa melihat dunia. Sehingga ketahuan oleh suaminya, Resi Gutomo, dan kemudian Cupu Manik Hastogino itu dilempar jauh menjadi telaga. Yang namanya, kalau Kinarto Sabdo itu mengatakan, telogom mahadirto. Tapi kalau dalam-dalam sekarang, telogom mahadirto. Itu kemudian Guarso Guarsi Anjani pada nyemplung ke telaga itu jadi kera, jadi monyet. Subali, Sugriwo, dan Dewi Anjani itu karena bersih muka saja atau pasuryan, sehingga hanya mukanya yang menjadi monyet. Dan oleh dewa diperintahkan untuk bertapa, topong hidang, topong ngalong. Sehingga jadi Subali, Sugriwo itu. Itu yang artinya Cupu Manik Hastogino itu sebenarnya sekarang ini HP. Masa Manera Santipalo. HP ini. Dan Android juga. Android. Bisa untuk semuanya. Untuk Zoom meeting juga bisa. Jadi untuk apa saja. Artinya sudah oleh pujangga kita sudah terpikirkan. Jadi seperti perselingkuhan budaya yang dimaksudnya mungkin. Seperti itu ya. Kita enggak tahu ya. Artinya kita hanya takjub saja ya. Takjub dengan pujangga kita. Pujangga kita yang sampai segitunya sudah. Kemudian yang namanya Dewi Arimbi. Dewi Arimbi itu kan raseksi. Raseksi. Kemudian Bima atau Warkudara tidak mau. Karena kemudian oleh Dewi Kunti Tali Broto dilakukan satu operasi plastik. Operasi wajah. Kalau sekarang namanya operasi wajah. Menjadi cantik. Sehingga Bima mau. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian ada kisah lagi Adipati Karna. Karna. Basu Seno. Karna Basu Seno itu juga seperti itu. Lahir dari Ibu Kunti Tali Broto. Yang konon ceritanya tidak lahir dari rahim. Karna ceritanya tidak lahir dari rahim. Sehingga itu yang zaman sekarang namanya operasi sesar. Operasi sesar. Dewi Kunti tetap masih perawan. Dewi Kunti masih perawan. Itu abad keberapa pujangga membuat kisah yang seperti itu. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia jangan sekali-sekali meninggalkan budaya. Yang begitu adiluhung. Dan saya katakan Mas Samanera Santipalo dan Samaneri Tira Nirmala. Bahwa budaya Nusantara, budaya Indonesia, budaya daerah-daerah Nusantara ini suhu sungguh luar biasa. Kalau bosok Jawa ini itu ngedap-ngedapi. Ngedap-ngedapi. Jadi luar biasa. Di dunia lain tidak ada. Di negara-negara lain tidak ada punya budaya seperti Nusantara ini. Makanya kita jangan sekali-sekali hanya berkendang lutut, berduduk silo tumpang gitu ya. Tapi bagaimana kita untuk menggali, mengembang tubuhkan, dan melestarikan budaya. Dan pemerintah tentunya sudah memberikan garis untuk tetap membangun budaya ini ya. Lewat trikarsa budaya. Menggali, mengembang tubuhkan, dan melestarikan budaya. Seperti itu. Dan di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, itu juga negara masih memelihara dan membangun kebudayaan nasional yang terdiri dari budaya-budaya daerah itu. Dan bagaimana sekarang, apakah pemerintah dan masyarakatnya ini sudah optimal, saya katakan ya, sudah optimal untuk melakukan budaya ini. Apakah keraton-keraton di daerah-daerah Nusantara ini juga sudah berfungsi dengan baik sebagai lembaga budaya adat, sebagai lembaga adat. Karena kita ini kaya dengan keraton-keraton. Sebagai sumber inspirasi adat-istiadat. Keraton Kasunanan Surakarta, Mangkun Negara, kemudian Suka Sultanan Yogyakarta, Kutai Kartanegara, Ternate, dan sebagainya, keraton di Goa, Sungguh Minasa, itu harus tetap dilestarikan. Kerajaan-kerajaan itu kan sudah memang bergabung dengan NKRI. Dan secara teritorial, secara wilayah, dia sudah tidak ini. Cuma tutup tetap harus menjaga eksistensi budayanya saja. Jadi tetap harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkegiatan mengisi dalam rangka melestarikan budaya itu. Misalkan dengan geladen-geladen ataupun latihan-latihan di dalam keraton itu sendiri, baik diikuti oleh orang dalam keraton maupun masyarakat di luar beteng. Masyarakat biasa. Itu tetap harus dikembangkan oleh pemerintah maupun juga masyarakat yang dalam hal ini yang terkait. Seperti itu yang menjadi kekhawatiran kami sama Nera dan sama Neri. Terima kasih. Iya, Matunun. Ki Ageng, saya tergelitik sebenarnya kalau berbicara tentang wayang tadi, lakon, apakah ada kahanan Pageblok ini dalam kisah pewayangan, baik itu Purwo maupun di Jawa? Ini apa tidak diberi kesempatan dulu kepada teman-teman kita itu? Baik, baik. Ya, supaya jangan dikatakan mau monopoli kita, Masa Manuka. Ya, ini kita menunggu kehadiran juga teman-teman muda yang lain. Namun saya potong dulu kepada para hadiri. Nanti sekitar, pastinya antara tanggal 24 dan tanggal 25, Bodro Santri Institut Jagongan Cantrik Beling akan kehadiran tamu, Dr. Danang Puguh Respati. Beliau adalah putra dari Kinarto Sabdo. Nah, tadi kami sudah japri sama beliau. Beliau berkenan untuk hadir mengisi jagongan cantrik beling pada istilahnya Wilujungan, Wiosipun. Haulnya. Eh, haul itu wafatnya. Ini hari lahirnya. Hari lahirnya itu 25 Agustus. 19.25. Nah, nanti kita akan hadirkan Bapak Danang. Nah, tentu saudara-saudara seniman budayawan yang berhubungan dengan pepadi. Bisa, apa namanya, nostalgia Mbak Narto Sabdo. Saya sendiri masih ingat Bapak Kiageng, sekitar 8.384 saya masih digendom Bapak itu di lapangan Kago. Dan setelah besar saya tahu, oh itulah Mbak Narto Sabdo. Jadi tidak, hanya tahu mungkin punggungnya, tapi tidak pernah bertegur sahabat. Saya ingat itu waktu di Cengkelas. Sekitar itu, karena beliau meninggal di sekitaran tahun itu juga. Baik, berikutnya, ada Prof Gede Yusa di Denpasar dari Universitas Udayana, ada Prof Itoto Proto Sejati, dari Universitas Negeri Semarang, sekaligus Ketua Harian Pepadi Provinsi Jawa Tengah. Ini tadi kita sudah berbincang tentang keanekaragaman budaya Toto sebagai pemersatu bangsa. Kalau kita berbincang budaya, itu akarnya kan suku, suku bangsa. Katanya suku itu artinya kaki. Jadi tidak ada kaki itu besar atau kecil, tidak ada kaki itu yang mayoritas atau minoritas. semuanya mendukung keberadaan suku. Nah, namun pada belakangan hari ini, entah itu dari upaya-upaya perang proksi, dari asing, bacaan-bacaannya beredar, atau memang dari kita yang menarik diri ke kanan. Ada kecendurungan, para pemirsa, cara beragama. Ini kalau suku sudah selesai tadi, suku itu, apa namanya, suku bangsa itu menjadi landasan berdirinya bangsa ini. Tetapi baik itu, termasuk di dalam budaya juga, itu ada sedikit yang tidak serujuk dengan kebudayaan. Dalam ini adat. Nah, ini juga meluas di kalangan pemuda pemahamannya. Ditangkap oleh pemuda-pemuda yang menganggap bahwa ini mungkin anti pengajuan atau mungkin tidak selaras dengan peraturan-peraturan keadaan. Nah, ini bagaimana? Menurut Ki Ageng dan para hadirin semuanya, kami persilahkan membuka mikrofonnya untuk menyampaikan pencerahan bagi kita semua di malam hari menyambut 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banggo, dibuka mic-nya. Iya. Mungkin kalau sebelum yang lainnya, bisa saya urun pendapat sebentar. Ya, kami persilahkan, Prof. Maaf ini. Terima kasih pada tadi disampaikan oleh Ki Ageng, Bang Rekso. Saya setuju terkait dengan pandangan bahwa merawat saja belum bisa, apalagi mewarisi itu budaya. Kalau mewarisi itu berarti kan kita sudah punya, kita sudah mencipta, lalu kita memberikan kepada anak cucu kan begitu. Ya, ternyata betul juga ya. Kita sebenarnya hanya sebagai penerus dari budaya yang sudah diciptakan oleh leluhur kita, yang adiluhung. Baik dalam teks-teks, tadi disebut beberapa kekawin lontar, maupun dalam produk-produk pembangunan budaya, seperti candi-candi luar biasa. dengan teknologi yang tinggi di zaman itu. Termasuk juga teknologi perang. Ini kini, Pak Heng. 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 Jadi, terima kasih. Saya setuju itu. Kalau sama, saya yakin juga bahwa nanti, terima kasih tadi sudah disebut oleh Ki Agam, Pak Heng. dan saya setuju, terkait dengan merawat saja belum bisa. Budaya, apalagi mau mewarisi. Memang kalau mewarisi itu, berarti kita sudah punya, sudah mencipta, lalu kita meneruskan kepada anak cucu. Tetapi sampai sekarang mungkin kita baru bisa meneruskan dari peninggalan-peninggalan budaya leluhur kita yang adiluhung. Baik terkait dengan sastra, teks, maupun terkait dengan bangunan-bangunan monumental seperti Candi-Candi Burukudur, Perambanan, dan sebagainya. Termasuk juga, apa namanya, itu universitas yang di situi jaya itu. Abad keberapa itu? Abad keempat ya. Sudah luar biasa tingginya. Sedangkan di abad ke-8, Candi-Candi sudah berdiri. Sedangkan di Eropa masih zaman ke-8. Jadi Indonesia ini, Nusantara ini luar biasa leluhur kita zaman. Dan mudah-mudahan sekarang dengan inspirasi itu, kita bisa menciptakan budaya untuk bisa kita warisi. Agar dia bisa kita warisi kepada anak cucu kita nanti. Yang berikut saya setuju juga, terkait dengan Pancasila itulah buah budaya dari bangsa kita. Memang Insinyur Sukarno itu penggali, tapi nilai-nilainya kan memang sudah ada. Termasuk dalam kehidupan, tadi disebutkan Indonesia, bangsa kita ini bangsa yang relius mahis, komunal, tepus liru, dan sebagainya. Nah ini adalah satu modal untuk bisa kita jadikan bangsa yang lebih maju lagi. Begian pula kehidupan yang pribadi sangat jujur dan sederhana. Seperti pakaian yang digunakan Presiden kita tadi pagi ya, dalam pidato itu, pakaian menunjukkan bahwa manusia yang sangat sederhana, tetapi jujur dan berani. Jujur dan berani. Berdikari. Jadi produksi dalam negeri, produksi sendiri, untuk menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat. Saya kira ini modal untuk pesan kepada bangsa kita untuk kita maju ke depan. Kemudian terkait dengan, nah ini, bendera merah putih, mungkin tambahan informasi lagi, bahwa bendera merah putih itu, kalau tadi, apa, Ki Agung Pak Nekso mengatakan, berasal dari gulo-gulopo, atau getih-getah, betul itu, tetapi ada teks lagi yang menyebutkan bahwa, merah putih itu adalah lambang angkasa petini, lambang ibu bapak, atau laki perempuan, atau lambang lingga yomi. ini sangat sempurna. Jadi lambang Tuhan disini, sempurna. Kalau di Bali bilang, Ardo Nariswari, setengah laki, setengah perempuan. Inilah luar biasa, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, yang kita sekarang warisi. Kemudian terkait dengan operasi sesa tadi, itu juga tertulis dalam teks-teks, dalam teks-teks kakakawin, Baratayuda, Ramayana, dan sebagainya. Tetapi, pengalaman saya di Bali, ternyata saya mendengar, langsung dari kakek, nenek, itu dalam hal bercinta, tidak harus ketemu, jadi kakek tidur di rumah A, lalu orang lain, pacarnya di rumah B, bisa, menikmati percintaan. Sama dengan teknologi yang sekarang, kita kain. Ketika Jokowi sama, siapa itu? Penemun Microsoft ya. Mereka bermain tenis meja, tanpa ada meja, tanpa ada bank. Hanya pakai alat di telinganya, lalu bermain tenis meja. nilai-nilai zaman dulu yang sudah diketahui oleh para mahasiswa, kita ditulis, dan diperhatikan dalam objektif konkret sekarang. Kalau dulu hanya orang tertentu yang bisa. Orang-orang yang berilmu tinggi yang bisa. Termasuk berperang, di dalam kegelapan, di dalam kesunyian, itu orang-orang tertentu. Terbang. Sekarang dengan uang, dengan zaman uang, kali juga ini. Dengan uang itu, bisa menggantikan itu. Secara objektif. Tidak lagi subjektif. Oleh karena itu, budaya memang harus maju terus. Jadi, nilai-nilai tatanannya, dan prakteknya tidak ada zaman dulu. Sekarang ini, nilai-nilai tatanannya lebih objektif ke arah ke material, uang. Ini dengan uang, secara sesuatu, termasuk operasi sesar, dulu tidak ada uang, tapi bisa menggunakan praktek-praktek itu. Kedik jayaan. Oleh karena itu, maka saya berharap bahwa kita jangan berhenti. Berhenti memproduk budaya sesuai dengan zamannya. Tetapi, budaya leluhur dulu itu sebagai inspirasi. Kita adalah orang-orang yang hebat. Kita diwarisi budaya-budaya yang hebat, budaya yang leluhur. Jangan minder. Jangan minder. Kasian. Leluhur kita itu. Dulu sampai bisa dijajah sekian ratus tahun. Padahal dari bangsa, manusia yang hebat-hebat. Mungkin ada kesalahan. Nah, ini adalah instropeksi. Perlu eling, introspeksi. Di mana kita-kira kesalahan. Mudah-mudahan zaman pandemi ini kita bisa introspeksi, ning, eling, lalu kita merubah, bangkit kita. Untuk bisa memang menjadi pemimpin di dunia ini. Sebab Nusantara ini luar biasa bagi saya. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini luar biasa. Menginspirasi untuk kemajuan adapt di kemudian hari. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih Ki Agam sudah memberikan pencerahan kepada kami untuk mengingat kembali. Ternyata ajaran-ajaran nilai-nilai budaya luar biasa. Dan kita memang tidak cukup bisa mengatakan kita muarisi tapi kita meneruskan saja. Mudah-mudahan ke depan kita bisa muarisi dalam arti bisa menciptakan budaya yang lebih bagus lagi dengan luar biasa. Saya kira itu terima kasih. Ya, Matanun, Prof. Gede Yusa dari Universitas Sudayana Denpasar, Bali. Sumbang sih pemikirannya bahwa ternyata untuk menjadi ahli waris kita harus pantas memantaskan diri menerima warisan dari leluhur sebelum warisan itu bisa menjadi milik kita. Latihannya yaitu dengan cara merawat atau melestarian melestarikan Bapak Profesor. Barangkali nanti Ki Ageng Pangerso Gudoyo dan Ki Ageng Widodo Broto Sejati bisa memberikan satu apa ya satu sapaan kebangsawanan kalau meminjam istilahnya Gusti Buker itu dulu bangsawan itu bukan hanya bangsa karyawan atau bangsa tangi awan tadi siapapun yang punya sumbang sih pemikiran untuk melestarikan kebudayaan bangsa itulah bangsawan jadi bukan harus dari keraton barangkali Bapak Widodo bisa ngaturi gelar kebangsaan untuk menarik tali jiwa Bali dengan Jawa karena beliau ini leluhurnya dari Lasem dari Jawa Bapak Widodo Broto Sejati bisa digongi sebelum kita ke penanya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Damai dan Sejahtera dalam Tasik Tuhan Om Swastiastu Namo Budaya Selamat malam dan salam rahayu untuk semuanya yang pertama saya begitu rindu kepada Tiageng Pangrek Sobidoyo oleh karena itu yang pertama saya ingin mengucapkan sungkem berhenti kepada beliau Barangkali orang yang pertama yang menyebut beliau Piageng itu saya karena sebutan Ki sebenarnya apalagi pakai Ageng sebutan Ki itu berbeda dengan Kiai kalau Kiai itu bisa digunakan untuk benda termasuk hewan pusaka dan lain-lain tapi kalau Ki khusus orang dan itu orang yang memiliki integritas luar biasa integritas moral integritas sosial integritas spiritual dan kemudian ageng artinya besar artinya orang yang memiliki integritas yang besar menjadi sosok teladan di masyarakat dan itu pantas disandangkan pada Ki Pangrek Sobidoyo saya paham pada beliau tidak hanya kandek yang pangucap tetapi dalam berlaku merawat mengembangkan memfasilitasi kebudayaan beliau ini apa namanya tidak hanya apa kandek yang pangucap jadi ya memfasilitasi dalam bentuk benda ya uang ya pakaian ya kesempatan tampil dan lain-lain kemudian tentang kebudayaan seringkali kebudayaan disempitkan menjadi kesenian dan itu tidak salah karena kesenian merupakan kristalisasi dari kebudayaan tetapi sesungguhnya kebudayaan itu sangat luas dilihat dari wujudnya itu ada tiga kebudayaan berwujud ide kemudian yang kedua kebudayaan berwujud perilaku kemudian yang ketiga kebudayaan berwujud artefak apa saja ada laptop kemudian meja ada candi ada gambelan dan lain-lain ide tadi bisa berupa normal kemudian perilaku bisa berwujud sikap sikap di dalam bergaul di dalam manembah dan lain-lain berkait dengan hal ini presiden kita pernah mengatakan bahwa sejujurnya nusantara ini DNA-nya adalah kebudayaan kemudian tidak tidak jauh berbeda dengan presiden kita guru saya namanya Profesor Sri Hastanto Sawarki beliau juga mendikau bahwa nusantara ini adalah taman sarinya budaya dunia beliau pernah meneliti pernah ngastot jadi direktur di kemendikbud pernah meneliti dari sisi musik saja beliau mencatat di nusantara ini ada 149 jenis musik baru musik itu belum yang lain dan itu memiliki karakter yang berbeda alatnya berbeda cara mainnya berbeda datang suaranya tidak terdengar bapak rupanya apa namanya gengguan masa manera ya masa manera saya perkenankan saya menyapa saudara-saudara saya ini yang kelihatan sudah bergabung pada kita Pak Suartono Pak Bambangangkoso Pak Purwono dari Rembang Pak Yoyo Pak Yoyo Pak Prastyo dosen unib Pak Bambangangkoso Pak Endri Novian bagaimana kabarnya guys selamat malam guys guys ya ya selamat malam terima kasih sudah bergabung pada kita gitu saya sangat senang sekali Pak sama nera kemudian saya juga ingin mengatakan apa menang merespon daripada apa yang disampaikan oleh Profesor I.G. Yusak dari Denpasar tadi memang memang benar prop saya sangat setuju sekali bahwa bendera sang saka getih-getah dari kerajaan Majapahit atau sang saka gula kelapa yang akhirnya dipakai bendera merah putih negara Republik Indonesia ini sekalipun bendera merah bendera Majapahit ini ada garisnya ada garis horizontalnya sembilan 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 dan itu menggambarkan garis sembilan itu terdiri dari garis yang merah lima garis putih empat kalau tidak salah itu mengandung arti bahwa bahwa ada satu filosofi yang terkandung ada garis merahnya itu sembilan itu menutupi babahan hawosongo jadi menutupi hawa dari sembilan lubang dari manusia itu dan sangat benar sekali saya sependapat bahwa merah putih itu juga dari pakar tinipun popo jelasan pakar tinipun biung yaitu dari darah merah dan darah putih dari ayah dan ibunda kita dan orang Jawa sampai sekarang yang masih juga ini prop masih kalau ada wilujengan itu mengadakan bubur merah putih prop bubur merah putih itu yang masih dan sampai sekarang pun saya juga gitu kalau masih melaksanakan apa itu wilujengan meton anak saya meton anak saya ada bubur merah putih dan juga daun opo-opo daun alang-alang seperti itu dan kemudian saya sebenarnya mengangkat tema ini saya katakan tadi bukan tema yang baru tema yang baru cuman saya ingin menagih implementasinya apakah budaya ini benar-benar sebagai perekat dan pemersatu bangsa kalau menurut saya iya dan iya namun kekhawatiran itu timbul ketika arus globalisasi yang seperti ini derasnya sehingga terutama para kaula muda ini sudah moh atau sudah enggan dengan budaya-budaya kita baik itu keseniannya maupun juga kultur atau budaya kita yang sangat memprihatinkan justru itu prop anak-anak kita ini seperti apa nantinya padahal semua yang sudah saya ilustrasikan tadi dari Majapahit dari Bhinika Tunggalika dari kemudian Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang sangat baik yang luhur seperti itu dan juga kita tidak lepas dari ramalan-ramalan dari pujangga-pujangga kita yang khususnya ramalan yang pujangga yang tersohor itu Prabu Sri Joyoboyo Jangka Jayabaya kalau dihubungkan dengan pandemi COVID yang melanda dunia ini terutama melanda Indonesia itu kan beliau itu mengatakan bahwa nanti ketika ketika ada tahun kembar yang tahun kembar itu maksudnya tahun 2020 langgar podo bubar masjid podo korat karit kakbah ora diambah wong sedo podo ora diupo koro koro pejabat koro pemimpin itu cuman disibukkan dengan mengurus penyakit itu dari presiden sampai kepala desa disibukkan dengan penyakit itu itu sudah diramalkan walaupun memang yang namanya ramalan manusia itu bukan kodat dari Tuhan tapi bahwa nenek moyang kita para pujangga kita ini adalah orang-orang yang suci dan disucikan beliau adalah suatu sosok manusia yang dekat dengan Tuhan sehingga mendapat wisik-wisik yang atau wasiat-wasiat yang bisa mengentarkan pemikirannya sehingga bisa meramalkan yang begitu bagusnya begitu dasatnya sampai keberapa ratus tahun ke depan atau berapa abad ke depan seperti yang saya ceritakan tadi di dunia pedalangan itu juga seperti itu dan juga ini sahabat saya terkasih Bapak Albertus Usada S.A.M.H Hakim Tinggi PT Banjarmasin jadi dari pengadilan tinggi ini banyak ini Pak Samanera Pak Iwi Soeharto Nusa Hakim Tinggi Pak Bambang Akoso Pak Endri Sof Nofian Pak Yoyok Prastio ini kakak saya ini alumni S.A. Negeri Satu Umaran Kabupaten Semarang beliau adalah dosen di Universitas UNIP Universitas Negeri Tulu Hakutas Pertanian itu sementara dari saya Mas Samanera belakangkali dari teman-teman kita ada yang mau memberikan kontribusi terima kasih ya terima kasih Bobo jadi tadi sudah disempat dijawab beliau tentang upah geblok para was kita sudah meramalkannya ya walaupun ramalannya itu baru muncul atau beredar diketahui luas belakangan setelah apa namanya setelah wabah datang jadi kita belum sempat antisipasi nah disini sudah hadir kembali Bapak Widodo Broto Sejati tadi apa yang mau disampaikan belum tuntas baru sampai itu sama berlaku oke mohon maaf terputus ya dengan sendirinya ya saya melengkapi saja yang disampaikan oleh Kak Gengpal Sobujoyo bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa itu ada tiga cara memulai tawas pada ini satu putuskan generasi dari sejarah perjalanan bangsa selama ini sejarah yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu hanya sebatas sejarah pra-pra dan paksa kemerdekaan jadi tidak sampai kebelakang sana tidak sampai zaman Lemuria zaman misalnya Sundaland gitu ya zaman Kepulauan Atlantis dan lainan serta peninggalan-peninggalannya dengan demikian kita tidak punya rasa bangga kemudian yang kedua putuskan generasi dari leluhurnya yang kita bangga banggakan sekarang ini leluhur dari luar negeri padahal kita sendiri punya leluhur yang hebat-hebat tunjuk saja misalnya kisosro kartono kalau kita tahu kehebatan beliau barangkali dijenjirkan dengan pelatuh tidak kalah kehebatan beliau kemudian yang ketiga putuskan generasi dengan kebudayaannya mohon berhati-hati kalau itu sampai terputus bangsa lain mau menjajah kita gampang kemudian karena ini berkait dengan mayang saya sudah kangen sama beliau piageng panggat sobudoyo ini ini berkait dengan Pancasila juga dan berkait dengan apa namanya pakdebluk ini sama nira ini ada pengalaman aneh pengalaman spiritual aneh tetapi karena sering menghadapi hal yang aneh saya ini jadi ya satu ada teman yang melakukan ritual di pulang yaitu dipertunjukkan sebuah pergelaran mayang judul mayangnya itu Manung Galing Musti Kaning Jagat beliau yang diberi petunjuk itu tidak paham akan mayang kemudian diceritakan pada saya untuk membahas ini dengan dalang-dalang yang terjadi dibuat lakon kemudian dikelar barang-kali dalam forum ini nanti dia tentang sebuah tertarik bisa mengharapnya judulnya adalah Manung Galing Musti Kaning Jagat diawali dari Punto Dewo itu naik kereta dengan kecepatan tinggi tetapi tidak ada kusirnya kereta itu mengarah ke sebuah jurang yang dalam setelah berada di pinggir jurang ternyata Punto Dewo itu bermimpi setelah itu Punto Dewo menghadirkan Kresno dan saudara-saudaranya untuk membahas persoalan ini nah kemudian Kresno sebagai Panjil Mani Benoro Wisnu itu paham akan Sasmito yang ditangkap oleh apa yang diberikan kepada Punto Dewo bahwa ini berkait dengan keselamatan negara oleh karena itu sarannya Prabu Kresno selama 40 hari pendowo beserta pusaka-pusaka kerajaan tidak boleh keluar dari kraton tetapi baru saja selesai Kresno bilang begitu Prabu Karno Basuseno saudara tuanya Pandowo itu masuk langsung menghadap ke Punto Dewo katanya dia diutus oleh Prabu Duryudono yang di Ngestino sedang ada pakebluk untuk bisa menyelesaikan pakebluk itu syaratnya adalah meminjam jamus kalimosodo kepada Punto Timo karena Punto Dewo itu dewanya dermawan apalagi hanya jamus nyawanya diminta diberikan tanpa minta pertimbangan kepada Kresno dan saudara-saudaranya jamus diberikan kepada Karno setelah itu Karno pergi kemudian Kresno itu mengingatkan Anda tadi minta pertimbangan saya apa Anda mimpi apa dan saran saya apa agar para pendowo dan pusaka kerajaan tidak boleh keluar dari kraton nah setelah itu Punto Dewo baru sadar bahwa apa namanya berkait dengan keselamatan negara maka utusan kepada setiaki untuk meminta jamus setelah berhadapan dengan Prabu Karno jamus diminta tidak diperkenankan bahkan terjadi pertempuran nah setelah bertempur apa namanya jamus digunakan untuk menyabet setiaki dan apa jadinya setiaki berubah menjadi rantai rantai setelah itu Punto Dewo utusan kepada Nakulo Sadio kasusnya sama seperti istiaki dia berperang dengan Prabu Karno kemudian disabet pakai jamus kalimasodo jadinya padi dan kapas setelah itu Broto Seno yang maju Broto Seno kemudian perang dengan Prabu Karno dan disabet jamus kalimasodo menjadi pohon beringin berikutnya adalah Punto Dewo disabet menggunakan jamus menjadi bintang dan yang terakhir Janoko tetapi saat Janoko sebelum maju perang dia berkonsultasi dengan Semar Semar mengingatkan bahwa kurang sakti apa kakak-kakak Anda saudara-saudara Anda maka kalau Anda menginginkan saudara-saudara Anda kembali menjadi manusia lagi Anda harus berubah dulu menjadi Banteng itu saran Semar dan Semar sendiri berubah menjadi Garuda setelah setelah Janoko berubah menjadi Banteng kemudian perang melawan Prabu Karno dan disabet jamus kalimasodo kepalanya putus lehernya putus kepalanya melundung yang terakhir Semar ketika Semar disabet jamus kalimasodo kekabla yang kasam bintang kemudian rantai padidang kapas itu menempel di dadanya menempel di dadanya ini katanya lakon ini sudah ada sejak zaman kahuripan begitu menurut pengalaman spiritual di Gunung Lawu Bapak dan itu saya diskusikan bersama Mas Sikit Sikit Dalang Rembang itu kemudian pernah digelar di Senayan karena ada permintaan dawuh dari leluhur wayang ini mohon digelar di Senayan dan di tengah lapangan bukan di bukan di luar lapangan dan sejarah dalam sejarah kehidupan belum pernah ada Senayan digunakan untuk menggelar pertumbuhan wayang dan itu dalangnya silit dalangnya itu itu harus berada di titik jadi pakai mengukur segalanya dan itu kelakon dan teman-teman pelaku spiritual itu kan menurut saya kehidupannya sekek dan untuk menyewa Senayan memerlukan dana sekitar 1,5 miliar dan perizinannya harus sampai ke mensesnek dan itu tanpa izin tanpa punya uang itu teman-teman bisa menjalankan pergelaran wayang di tengah Senayan nah itu nanti barangkali bisa menginflirasi pengalaman spiritual yang apa namanya yang nyata yang nyata ini tidak mengada-ada dan bisa dimujukkan pernah terjadi tahun 2016 dan pantasila itu sudah ada sejak zaman kahuripan ternyata sama-sama digarap nanti siap sekalipun gak ada yang nanggap gak apa-apa kita nonton sendiri dari teman-teman kita Pak Samanera katuran peserta inggang sanes saya hanya ingin mengetahui karena ini ada Bodrosanti ini erat sekali dengan sejarah Lasem awal mulanya gimana ini apakah ini memang ada hubungannya dengan cerita Lasem karena postaka yang sebagai sumber sejarah Lasem ini adalah Bodrosanti nah disini ada institut ada Romo Supalai mohon mohon berjalan kata iya ini kan bagaikan saudara di luar kota ketemu satu daerah itu hanya itu saja untuk untuk pewayangan luar biasa pewayangan itu kan memang bayangan sesuatu kita dulu yang sudah terlaksana saat ini terima kasih selamat malam oke selamat lalu Bapak Purwono di kereta api Jolodoro menuju kemana tadi saya lupa hati-hati dalam perjalanan semoga lancar maskernya dipakai jangan dibuka maskernya dipakai sambil kita jagungan santai kenapa karena kami pernah merasakan menggunakan oksigen sampai jam berapa sama Nera sampai jam berapa sama Nera sampai jam berapa rencana 30 menit lagi atau masih cukup ini kan 9.13 berarti sana waktu Indonesia bagian barat masih barat 15 menit lagi kita tutup sebelum nanti ada dari pasar yang lain jadi ini untuk menjawab Mas Purwono di Rembang sambil jagungan maskernya yang tertip karena wabah ini benar-benar ada kami disini bertiga di ruang lain ada lagi yang terdampak pada waktu itu karena saya orang yang paling apriori waktu itu tapi ternyata sepele kami kena dan saya karena pernah merokok dulu ya jadi barangkali itu orang pernah operasi juga jadi tempat itu ya merasakan tapi ya kita ketawa-ketawa aja makan tidur enak jadi gini lagi-lagi ini kalau non-sewup para narasumber acara jagungan ini meskipun didukung fasilitasinya laptopnya teknologinya oleh setiap semara tungga namun kita sifatnya SBT sambatan bukan PY maksudnya guyonannya begitu SBT SBT jadi maksudnya gini ini setiap kali kita menghadirkan narasumber ini kan mestinya pertanyaan diarahkan ke narasumber tapi selalu juga diarahkan ke penyelenggara yaitu Yayasan Bodrosapi jadi enggak apa-apa istirahnya anggapannya anudable ya Mas Purwono Carita Lasem atau apa namanya Badrosanti itu digubah disalin secara bertahap ya ada geneologi naskah istilahnya kodifikasi dan kanonisasi naskah oh maaf ini ada yang masuk saya lupa approve ada banyak sekali ya sebentar ya oke menawi ya agung panggir sobo doyong bersahakan lengser rumin selaku tanah sarah sakit penajian kenet setan ikut asik kata om yud oh enggak ternyik oh besok ada tugas ini yang satu rata lebuk rata lebuk anugin anugin nese nyup jenj ya kalau keageng panggir nanti sudah apa badai meninggalkan uang monggo kata besok ini belum panas ini panasnya nanti kalau ini ini sudah siap ini kopi mboja apa namanya ada mbak kaveria sumiatun makanan kecilnya dipersiapkan mas ardi ini dari makar jawi juga ya untuk menyikat waktu jadi tadi sudah diterangkan di awal ketika prof igede yusa menyampaikan pertanyaan juga mas rono bahwa acara ini bodrosanti institut itu tergugah untuk memberikan wacana mengajak para cantrik cantrik itu samanera samaneri atau istilahnya pelajar buddha di pondok pesantren buddha setiap semara tungga dan sekitarnya untuk apa namanya mendukung pemikiran usaha-usaha dari para santri di pondok pesantren pesisir dimanapun yang mereka selalu hadir untuk persoalan bangsa ini kami cari cantrik buddha itu ngapain bertapa terus apalagi ada wabah dan segala macam ayo kita berpikir menggali mempersubangsikan apa namanya pemikiran untuk persoalan bangsa nah untuk Bodrosanti institut nama formalnya itu yayasan tidak ada kok lembaga di Indonesia kok namanya institut terus kemudian foundation itu tidak ada adanya yayasan gitu ya yayasan Bodrosanti ini didirikan oleh Raden Panji Insinyur Winarno beliau adalah putra pertama dari Raden Panji Takrib Hadidarsono berkali-kali saya menceritakan ini sampai capek beliau adalah penghimpun Pustaka Rembang Mas Purwono yang kami simpan ada 16 judul bukan hanya Bodrosanti atau Carita Lasem atau Sejarah Rembang namun ada banyak judul yang lain yang sudah diterjemahkan oleh diterjemahkan dari dipublikasikan atau terbitkan Mbak Guru itu ada 9 kalau tidak keliru dan Mas Edy Winarno dari dulu waktu itu kepala perpustakaan sudah pernah menerbitkan ulang namun ada beberapa perubahan dan tidak mencantumkan siapa penulis pendahulu kolofolnya tidak ditulis dan sekarang di Lasem bergiat kembali dan mendapatkan lebih dari 100 miliar untuk pemugaran alun-alun Masjid Lasem itu sumbernya adalah sastra Carita Lasem dan Badrasanti yang menurut kami itu apa namanya memuat persaudaraan yang disebut dengan Tang Wiji Sian Sing persaudaraan Jawa Tionghoa Islam Siwa Buga dan disini apa namanya kami ingin pelan-pelan mengungkap pertalian persaudaraan antara dua suku agama ini yang dipisahkan oleh apa ya namanya VOC Belanda jadi benar Mas Murono ini terkait Paut dan keluarga Lasem itu sudah tidak ada ada satu yang tinggal ada keluarga sambung dari ibu sambungnya Mbah Guru itu ada tiga pamannya di Jati Rogo dan semuanya tapi atas permintaan keluarga besar kita tidak mengungkapkan dulu disini karena ini berkait Paut dengan kehatian-hatian naskah gitu nanti pada saatnya kita akan ungkapnya begitu jawabannya untuk Mas Murono di Rembang selamat menikmati perjalanan kami persilahkan kepada yang lain masih ada waktu kita untuk tambah gayung gayungan jagungan di malam hari ini kopinya ditambah lagi di jog sendiri di tempat masing-masing kacang gorengnya atau indongi rebusnya tanpa telur boleh pakai telur boleh kami persilahkan kalau badan nyuwan pamang datang nanti parti ageng oke ngatain ini ageng menapa wanten literatur-literatur kino menikah sampun dipun terat orang pujonggo pujonggo menikah di rumien kuatos tahanan rumien sampun nyawang wanten yang zaman pun pujonggo menikah sampun sape rangan budoyon pun tilak kalian generasi muda nangyak nyatakan nantos sebikit tasik kita nampok nampok kata wakil pujonggo kusah 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 lanceng munika pun sambet akan kalian budoyon bongso melikinipun jadi hati menikah indah utawi akung utawi akung luhum campun mas bahasa Indonesia pak ya hati luhum ya hati luhum indah besar luhum luhur sudah menyebutkan ini itu jadi sejak sejak zaman nerapu jangga dulu sudah ada kekhawatiran akan dilanggar budaya bangsa tetapi nyatanya sampai sekarang masih terkait dengan predikat budaya kita ini adalah hati lukum kalau kemudian dipengaruhi budaya asing kemudian kita rubuh tidak ada bekasnya berarti tidak pantas tidak pantas menyandang predikat hati lukum begitu saya rasa sebagai insan yang mencintai budayanya itu sah-sah saja dan itu sudah jadi sudah jadi hal yang lumrah itu ya untuk tetap menjadikan khawatir karena kekhawatiran itu kan sehingga kita mengingatkan kepada diri kita sendiri maupun kepada teman-teman kita semuanya masyarakat bangsa dan negara Indonesia supaya tidak terlena supaya tidak terlena karena saya melihat bahwa arus globalisasi yang sudah semakin beras dan kita semuanya itu sudah masuk atau terjerembab di dalam arus globalisasi itu dan memang kita menyadari kita tidak bisa hidup tanpa arus globalisasi itu dengan budaya-budaya asing yang mestinya kita budayanya hidup yang sederhana tapi kemudian kita suka yang hidup mewah-mewah itu kan budaya asing ya kan bergaya hidup mewah bergaya bergaya hidup mewah itu kan bukan daya kita kalau kita sederhana kita kalau tidak kalau dulu kan kita cukup di warung-warung terdekat pasar pagi atau apa kalau orang-orang sekarang kalau tidak ke mal tidak mau kan gitu tidak mal tidak mau dan semua dan sudah suatu kenyataan suatu realita bahwa kita semua sudah sudah terjerembab ke dalam arus modernisasi itu contohnya kita semua itu perlu memakai HP kita terus terang saya saya tidak bisa hidup tanpa HP sudah kita sadari mau ehat ngisi mau naik pesawat mau apa semuanya termuat di dalam HP itu tiket kita paskot kita dan sebagainya sudah di situ jadi kita tidak bisa melepaskan dari modernisasi itu jadi kesimpulannya begini loh Bopo kita ini tetap ingat kita ingat atau kembali ke kampung kita tapi kita jangan kampungan gitu kira-kira setuju gak itu jadi kita tetap memakai apa namanya memakai apa namanya budaya-budaya yang baru yang baru yang bukan budaya kita tapi kita jangan sampai larut kita jangan sampai terkesima jangan keasikan sehingga kita lupa atau meninggalkan budaya kita gitu lah kira-kira begitu Nah itu kesang manjeng ngajur kumpul orang bodoh orang pintar kumpul orang pintar orang bodoh kumpul orang kumpul orang kota orang kota kumpul orang kota orang kota kumpul orang modern orang kita kumpul orang kota orang kota modern mending kawasan desang manjeng ngajur kumpul orang waras kumpul orang waras orang kita adhan itu jadi artinya gitu loh yang bisa mencolok putra mencolok putri kita bisa menyesuaikan dengan segala keadaan. Kita bisa hidup dengan segala zaman, tetapi bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar harga mati. Yaitu budaya kita Indonesia tercinta. Maksud saya gitu. Itu harus kita semboyani. Kita semboyankan dalam dada setiap bangsa Indonesia itu. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar harga mati, yaitu budaya NKRI. Yang adil hum itu. Terakhir dari kata-kata Pak Doktor Pidoto itu, not zaman kelakoni. Jadi, berjalan sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Gimana itu Pak? Kira-kira bisa diterima, tidak? Sebenarnya kekhawatiran itu seharusnya, Pak. Kita karena saking seperti yang disatakan Sri Mangkunegoro pertama itu kan merasa memiliki Handar Bemi, harus ngurung kepi. Dan Hanggondeli, Mulat Sariro, Hangroso Wani. Kalau kita merasa memiliki, kita harus berani berkorban. Jadi berkorban dan kita selalu harus mawas diri. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita intropeksi ya Pak, terhadap pengembangan budaya nasional ini. Zaman kelakoni yang menikah wujud bisa sedikit berubah sesuai zaman, tetapi nilai luhurnya tetap. Tetap. Itu sudah bunga mawar, bunga melati artinya sudah tetap itu. Nggak bisa. Harga mati. Sekalipun juga namanya budaya juga not zaman kelakoni, Bopo. Kalau budaya-budaya, adat istiadat yang sekiranya memberatkan masyarakat dan kurang baik, ya itu. Tapi saya rasa tidak ada istiadat-istiadat atau kebudayaan yang tidak baik itu tidak ada. Semua adalah baik dan semua beralasan. Semua beralasan. Jadi kalau misalkan adat-istiadat Papua itu mau pakai pakaian itu pakai koteka, itu menurut mereka itu sudah baik. Iya kan? Sudah baik Pak. Mending kau mantan konsep empan-papan ini Bapak Oje. Iya, empan-papan. jadi 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 di pengadilan negeri Jakarta Pusat pernah ada sidang terdak orang Papua dan mengenakan pakaian koteka Pak. Pakai koteka. Diperingatkan oleh hakim, dia enggak mau. Loh ini di daerah saya ini saya dunjung tinggi. Ada pakaian koteka ini mau ngomong apa coba. Iya kan? Kalau menurut dia seperti itu. Orang Jawa pun juga pakai kemben gitu sudah sesuai adat-istiadat. Iya kan? Tidak bisa. Kemudian beksan gambyong itu para gobeskan gambyong terus pakai apa namanya pakai jilbab. jadinya hilang rasanya. Hilang keadiluhungannya. Coba Bapak kita ini. Jadi kalau kita bicara budaya jangan sampai bicara dengan agama. Enggak akan nyambung. Enggak akan nyambung Bapak. Kalau bicara budaya ya budaya ansih. Kalau agama ya agama ansih. Enggak nyambung. Tapi budaya dan agama ini harus berjalan seiring. seiring sejalan. Gitu. Saling membutuhkan. Jadi agama tetap menjadi semangat dalam berkebudayaan mestinya. Seperti kalau enggak keliru susut muder. Jadi keringkasnya seni tanpa agama itu kering. Agama tanpa seni tidak berkembang. Katanya begitu orang lebih. Nah mari kita lanjutkan. Tadi kan ada gugatan lah sepihak bahwa bahwa apa namanya barat kapitalisme globalisasi itu dalam tanda kutip mengancam keberadaan kebudayaan bangsa kita yang maneka warno yang bineka dan kaya ini. Tetapi disanggah pula oleh pernyataan Prof. Widodo suatu hari bahwa kalau memang kebudayaan kita tidak unggul tidak bermutu mestinya sejak dulu sudah rubuh. Nyatanya kita sudah melewati berbagai zaman keadaan kepenguasaan dari Belanda sampai yang bagai maneka warno itu kebudayaan kita masih ada sampai hari ini. Nah sekarang disini ada salah satu pegiat budaya. Mas Yudi Prastiawan itu pegiat di teosofi kalau tidak keliru. Beliau tentunya punya pemikiran bahwa pada awal-awal 1900 kalau tidak keliru justru orang Barat itu mematik apa namanya mematik dialektika intelektual di loji-loji yang kemudian menginspirasi bangsawan terutama dan kemudian masyarakat Tiongla pada waktu itu untuk sadar pada budayanya dan kemudian ada kebanggitan kebanggitan baru di awal 1900 bahkan ada satu rujukan yang mengatakan dari teosofi itulah kemudian mematik kesadaran nasional nah mungkin Mas Yudi Prastiawan bisa berkomisi matur dari Waspodo ketika diundang di UNES juga sudah pernah kebanggir jadi sebetulnya kalau tadi menjawab kegelisahan Yudi Prastiawan yang sangat tinggi bahwa para kaum muda termasuk saya mungkin saya akan mewakili sebagai saya kebetulan ada di generasi muda bangsawan negara juga teman erah justru teosofi itu saya memujudkan asur-asur tadi supaya bisa belajar di tempat di sana sini begitu ya jadi banyak menggali informasi dan pembelajaran di sana juga tapi kalau dalam komunitas saya ada di Jagat Jawa kemudian ada di Bergama Penegaran dan juga di Ngaji Sang Alif Sosro Kartanan kebetulan pernah diundang di di sekolah tinggi ilmu Islam di sana di Kudus untuk menyampaikan materi tentang Sosro Kartong kemudian antusiasnya luar biasa teman-teman mahasiswa di sana kemudian ingin sekali mengetahui lebih dalam tentang siapa beliau dan juga apa ajaran dan laku beliau seperti apa dan sampai sekarang sudah tiga tahun saya ikut mengampu Ngaji Sang Alif itu yang banyak berbicara tentang Sosro Kartanan begitu ini anak muda semua hampir semuanya anak muda anak muda yang masih kuliah anak muda yang anak-anak dari Ansor dari Enu dan sebagainya dari banyak elemen yang kemudian saya yakin untuk anak muda kemudian di Garda juga anak muda saya tahu persis juga di Pakualaman teman-teman di Jangkah atau Jegungan Naskah ini juga semuanya anak muda juga kiat sekali aktif sekali menggali naskah-naskah lama kemudian mempresentasikan dalam bentuk webinar yang sudah sering sekali sudah sering dilakukan dan saya sering ikut juga kami juga di Garda sudah empat kali empat kali kebetulan saya jadi ini juga moderator disitu ada empat kali seri seri webinar yang tentang bedara yang sudah kami lakukan dari Kanjeng Kusti yang pertama kemudian terakhir itu adalah Permata Manggung Negaran Kusti Kanjeng Kusti yang Permata Manggung Negaran nah ini menjadikan saya semakin yakin bahwa sebetulnya generasi muda itu tidak seperti yang telah disawatirkan oleh bagian generasi tua bahwa kami tidak peduli atau tidak ikut melestarikan budaya ini sangat sangat peduli dan sangat kemudian jika ada hal-hal yang kemudian menggerus kebudayaan ini ya kami sangat-sangat terhatin dan sebisa mungkin untuk ikut mencegah dan tetap melestarikan budaya seperti pembicaraan kita tempoh hari bahwa sebetulnya nanti pada akhirnya pelestarian inilah yang justru menjadi kata kunci gitu ya dan ada lagi di beberapa komunitas yang saya ikuti komunitas belajar Akara Jowo belajar Asayir Sansekerta belajar Asarokawi itu saya menemukan anak-anak muda dengan talenta yang luar biasa ketika membaca bukan saja manuskrip tapi prasasti-prasasti yang kemudian sudah pernah dibaca oleh para ahli sejarah gitu kemudian dibaca ulang dan menemukan satu makna-makna baru yang mungkin bisa mengungkap sejarah saya sudah beberapa kali membuktikan jika menemukan saya juga senang gelusuan dan tergabung di komunitas gelusuan artifak gitu kalau nemu tulisan-tulisan yang saya sendiri nggak bisa baca itu teman-teman itu bisa memberi pencik dan bisa membaca artinya apa bahwa ada suatu progres yang luar biasa di anak muda ini juga dalam belajar dan mencoba melestarikan jahub daya gambarannya seperti ini mungkin yang lainnya anak-anak muda yang lain juga ingin menyuarakan tadi saya lihat di chat juga ada beberapa yang apa menyampaikan support yang lainnya bahwa kami ada kami juga peduli begitu terima kasih terima kasih mas Yudi Prastiawan lengkap sekali kegiatan kebudayaannya jadi berbicara tentang Mangku Negara mas Yudi ini berarti termasuk bangsawan wira diwangsat yang saya ketahui dalam sejarah Jawa kalau Catur Swagotro itu yang mempunyai kesamaan anpadaan dengan pekebangsawanan di pesisir utara yang pertama kali melawan reosep belanda ekonomi pesisir utara apanya kongsi Jawa Tionghoa pada waktu itu di sana di laseng itu diberi nama wira ing sudro bangsawan wira wirang sudro tetapi itu tidak pantas disemakan kepada seseorang yang rasis anti minoritas itu namanya wira di wirang sudro kalau di Wonogiri karena pangeran Sambernyawa itu apa namanya punya ibu dari Wonogiri dan yang membantu membidani lahirnya mangkuk negara itu adalah kabupaten Wonogiri maka beliau menyatakan bahwa kawulat beliau yang istimewa itu diberi nama bangsawan wira di wangsa dan kemudian wangsa-wangsanya itu wangsa mangkuk negara itulah yang bekerja keras dan cerdas untuk melestarikan kebudayaan misalkan KGPA mangkuk negara sekawan dengan serat widotomo nah disini ada baru saja ada Mbak Refi silahkan Mbak Refi tadi sudah angkat tangan untuk menyampaikan sesuatu kami persilahkan dari Rembang kalau tidak salah tadi terus ada Mas Kukuh dari Rembang Mas Kukuh Mas Kukuh dari Rembang atau Lasem ada yang mau disampaikan tidak ada nah ini sudah hadir juga Bapak Sutekno ini dari apa namanya UNES menyusul setelah acara 17-an iya Bapak ini sedianya akan ditutup 9.30 malam ya karena narasumber kita di Agen Pangerso Budoyo barangkali akan ada acara mungkin ada yang mau menambahkan satu pernyataan pendek tentang pelestarian budaya sebagai sarana perkat dan pemersatu bangsa kami persilahkan Sinten Pak Tik mau ngegongi mau kasih mangga kan Mas Samanera ini Bapak ngegongi pangke sama nika sama nika Bapak oh ngatan iya matur iya sekedih pada matur Bapak kan ngelesantun akan utawi ngerembaka akan Budoyo menikok Bancen menawi kalau mau Mas Yudi Prasetyono menikok Mas Mas Yudi Prasetyawan menikok optimis sakit mendukung namun Saperang menikok kadosipun kawulunem menikok kadosipun kedah dipun nopo pecut istilahipun kedah dipun paringi penegasan utawi dipun kiosipun 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 menikok 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 yang sepuh-sepuh ini ngawantan kiraan utawi namung Mendel kemawan tentu nipun nipun taw kiraan patos nopo mendere cancot nipat pramilu sang menikok yang baken menikok menurut kola hihih tentu kalau mau bapak ke ageng pangerso pangerso budaya sampun kata angkene pun paring pengantikan Bapak akan Ngelestantun akan Budoyo Namun Kedahipun Poro-poro Yang Sampun Gagai Pangalaman Yang sampun Gagai Pangertusan Yang bab Budoyo Kedah Maringi Contoh Giatakan Gerembakakan Budoyo Menawi Bapak akan Tentu Gerakan Budoyo Budoyo Yang akan Kedahipun Ngelestantun akan Gerembakakan Menikah Cuntal Bapak akan Berkembang Kedah Saking menikah Yang langkung-langkung Saya Utawi Langkung Penting Menikah Sengkuyungan Utawi Dukungan Saking Pemerintah Pemerintah Tentu Saking Saking Probeo Utawi Saking 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 Program Program-program Yang Ini pun Kage Mendorong Utawi Kage Diatakan Ngelestantun Utawi Ngembakakan Budoyo Yang akan Adil Wonton Puntikemawan Wonton Daerah Puntikemawan Peran Pemerintah Peran Masyarakat Peran Dari Semuanya Diperlukan Untuk Melestarikan Budaya Lebih-lebih Di budaya Jawa ini Saya Lihat Memang Kelihatannya Gerakannya Sedikit Lamban Tetapi Saya yakin Kedepan Apabila Dari Masing-masing Generasi Baik Generasi Muda Ataupun Generasi Tua Kalau Mau Bekerja Sama Saling Menguatkan Satu Sama Lain Dan Itu Terus Menerus Dilakukan Didukung Oleh Pemerintah Didukung Oleh Anggaran Anggaran Yang cukup Saya yakin Budaya Yang Adiluhung Budaya Yang Yang Perlu Dilestaraikan Dan Dikembangkan Akan Berkembang Dengan Baik Di Nusantara Saya kira Begitu Mas Sama Nera Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Semuanya Sebelum Ditutup Terima Kasih Sumbang Sihnya Yang Terakhir Ini Peran Pemerintah Dan Pak Tekna Adalah Apa Namanya Unggowo Projol Berperan Banyak Selasa Wagen Yang Sama Selasa Legen Selasa Legen Ke Keageng Keageng Di Bengkulu Bisa Menginspirasi Apa Namanya Di Dunia Hukum Di Dunia Persilatan Hukum Kejaksaan Kehakiman Polisian Itu Juga Diwarnai Dengan Kebudayaan Boko Mungkin Di Pengadilan Tinggi Sana Bisa Dengan Cara Daring Boko Boko Sunarso Mengadakan Jagongan Budaya Sederhana Jadi Mungkin Alat Musiknya Atau Tetap Buhannya Atau Penarinya Bisa Rekaman Dulu Atau Rekaman Yang Lain Jadi Nanti Setelah PKPM Ini Selesai Corona Berlalu Semuanya Diwarnai Dengan Kebudayaan Saya Ingat Guru Saya Yang Tinggal Menirikan Pak Depokan Di Kepil Namanya Sanggat Kepil Pernah Menyatakan Bahwa Punca Raning Bonsol Ini Akan Kembali Diawali Dari Pak Gendingan Dan Saya Mengikuti Perjalanan Itu Pak Gendingan Ini Sedang Akan Tumbuh Di Mana-mana Di Pati Di Lasem Dan Di Boyolali Kami Sedang Menginisiasi Berdinias Tiga Sanggar Sekaligus Secara Bertahap Bentunya Dan Yang Terakhir Kami Umumkan Minggu Depan Hari Selasa Atau Rebu Tanggal 24 Atau Tanggal 25 Kepastian Menunggu Dulu Kita Akan Kehadiran Tamu Yaitu Doktor Danang Kuguh Respati Dari Apa Namanya Universitas Depanegoro Dan beliau Ini kebetulan Putra Dari Kinarto Sabdo Dalam Kondang Tahun 70-80-an Beliau Hadir Untuk Berbincang Mengenang Kinarto Sabdo Kurang lebih Begitu Supaya Apa Dunia Pedalangan Yang Sekarang Sedang Sirap Untuk Harus Mawas Diri Untuk Bertahap Ini Siap-siap Ditabuh Oleh Semangatnya Kinarto Sabdo Kemudian Sedang Wabahnya Berlalu Kita PY Lagi Pak Tekno Ageng Pangerso Dan Semuanya Sudah lama Anda PY Amin Sama Nera Nungun Saya Menikah Sahabat Profesor Kuat Sutejo Prof Kuat Sutejo Munggu 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 Pelestarian Budaya Sebagai Sarana Pemersatu Dan Perekat Bangsa Prof Sutejo Kawidodo Terima Terima Menit Menit Yang Lalu Tapi Gaya Ngergeng W Nopo Rembakan Bab Meniko Nah Saking Meniko Sayanya Barangkali Ada Ada Dua Dua Pikiran Kecil Yang pertama Adalah Tentang Apakah Kita Optimis Atau Skeptis Pasti Ada yang Optimis Dan juga Ada yang Skeptis Sebagai Generasi Tua Generasi Yang Mau Mewariskan Yang Itu Tuan Saya Derek Derek Dengan Ini Di Permadani Di Jawa Tengah Tapi Alhamdulillah Permadani Remboko Rancet Saya Juga Ikuti Yayasan Studi Bahasa Jawa Kandel Dengan Rok Sutomowe Apakah Kita Itu Optimis Atau Skeptis Tapi Bukan Optimis Dan Skeptis Tapi Langkah Apa Yang Diperlukan Kalau Cuman Cukup Optimis Tapi Tidak Melakukan Langkah Juga Tidak Bermakna Skeptis Dan Tidak Melakukan Dan Selama Saya Kira Seperti Orang Belanda Siapa Mengatakan Selama Masih Dibincangkan Jangan Khawatir Kalau Sudah Tidak Dibincangkan Lagi Itu Baru Mungkin Kita Mesti Harus Membincangkan Ini Kalau Selama Masih Kita Bincangkan Itu Saya Kira Ini Upaya Kecuali Di Jawa Di Pengkulu Karena Beliunya Ini Sekarang Ada Di Pengkulu Dan Di Pengkulu Banyak Orang Bincangkan Ini Yang kemudian Yang kedua Adalah Barangkali Ini yang perlu Selalu disampaikan Bahwa Ketika Apapun yang Masuk ke Jawa Dengan Adanya Teori Arus Balik Itu loh Arus Balik Selalu Barangkali Ini Mas Santimbala Candi Yang Besar Itu Bukan Ada Di India Tapi Ada Di Borobudur Sangat Mungkin Itu Adalah Kemampuan Bangsa Indonesia Suku Jawa Yang Belajar Ke India Menggambangkan Karena Orang India Sendiri Tidak Bisa Membuat Itu Positif Semacam Itu Harus Selalu Dikembangkan Bahwa Apapun Yang Masuk Di Indonesia Di Jawa Itu Dijawakan Sehingga Dengan Menjadi Sempurna Katakan Budaya Budha Jawa Ada Hindu Jawa Juga Lebih Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Islam Nusantara Itu Kedamian Yang Sangat Luar Biasa Itu Budaya Yang Sangat Unggul Nah Karena Sebelum Pemikiran Agama Dan Pengaruh Dan Sebagainya Itu Masuk Ke Jawa Jawa Itu Sudah Tinggi Sehingga Dengan Orang Eropa Pun Datang Kemudian Mengembangkan Suatu Bangunan Tropis Yang Itu Juga Tidak Ada Di Belanda Tapi Adanya Adalah Misalnya Kayak Kayak Gitu Barangkali Ini Sekedar Pemikiran Bahwa Kita Harus Punya Suatu Sikap Yang Optimis Harus Kita Bicarakan Dan Yang Penting Adalah Pintal Itu Dalam Setting Atau Dalam Background Yang Itu Luar Biasa Yang Itu Saya Kira Kekayaan Yang Sangat Luar Biasa Saya Kira Itu Pak Matur Saya Yang Sangat Singkat Untuk Ngombyongi Pertemuan Sore Hari Ini Matur Ya Matur Prof Dr. Sutejo Kuat Widodo Departemen Sejarah Saya Mohon Izin Pengen Melanjutkan Studi Di sana Habis Ini Monggo Monggo Dengan Terbuka 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 Sebelumnya Jadi Nanti Kapan-kapan Prof Mohon Nanti Kalau Berkenan Jabrian Saya Minta Nomor Siapa Tahu Berkenan Isen-isen Jadi Narasumber Apapun Tema Yang Disuka Atau Mungkin Disertasinya Jadi Gini Pemikirannya Adalah Kami Ini Cantri Atau Salam Biksu Mahasiswa Mahasiswi Itu Jumlahnya Sedikit Tidak Seberapa Kami Tergelitik Kenapa Karena Ketika Ada Persoalan Bangsa Persoalan Sosial Masyarakat Ases Politik Pil Pres Dan Main-Main Kemudian Ada Kerasahan Ekonomi Penurunan Daya Beli Dan Apapun Peristiwa Sosiologi Antropologi Itu Yang Di depan Pasti Saudara-saudara Santri Terus Kami Dalam Pertemuan FKUB Persaudara Limpas Agama Saya Selalu Menyentil Lagi Seng Kristen Katolik Buda Ngapain Kasian Para Santri Kemudian Kami Sendiri Kemudian Mencari Wah Kalau Mengadakan Seminar Webinar Itu Wagu Kami Tidak Dalam Kapasitas Terus Kemudian Muncullah Kata Cantrik Beling Jadi Beling Itu Tidak Nakal Tapi Terdas Untuk Menggali Sesuatu Yang Tentang Kebudayaan Dulu Paling Tidak Kami Yang sedikit Itu Bisa Memberi Warna Pada Persoalan Bangsa Waktu Itu Pembicaraan Pertama Yaitu Berbicara Tentang Kematian Supaya Kita Tidak Takut Mati Berani Hidup Tidak Menyepelekan Corona Waspada Corona Dan Sebagai Penutup Kami Sangat Optimis Karena Dekat Dengan Anak-anak Muda Di Unes Di Anak Asuhnya Prof. Itu Itu Luar Biasa Kejawaannya Lembah Manahnya Dan Kita Tidak Berbicara Jawa Sebagai Chauvinisme Tetapi Lusantara Tana Air Itu Bangsa-bangsa Yang Memangkat Kita Sepakat Seperti Yang Ditulis Agak Netral Mungkin Deniz Lombard Bahwa Suku Bangsa Kita Tidak Bisa Di Pecelah Belah Pada Waktu Portugis Belanda Masuk Karena Raja-raja Suku Bangsa Itu Terkait Taut Oleh Perkawinan Yang Tidak Bisa Adalah Agama Maka Agama Menjadi Pertentangan Setelah Surup Orgonya Dan Prof. Yang Lebih Matang Berbicara Kemudian Menjadi Hari Ini Makanya Kami Dari Masyarakat Pesisir Menganggap Bahwa Adu Domba Seperti Dongeng Apa Namanya Yang Ngandu Poro Yang Memecah Belah Itu Sudah Saatnya Disinggirkan Harus Dengan Logika Berpikir Bahwa Tidak Seperti Itu Misalkan Agama Buddha Dikatakan Akan Kembali Lagi 500 Tahun Padahal Catatan Sejarah Menurut Istrinya Dari Selombat Kalau Tidak Salah 1650 Berarti 150-an Tahun Seketelah Majapahit Beda Itu Sudah Ada Biksu 1850 Sampai Tahun 1900 Artinya Apa Agama Buddha Tidak Di Dihancurkan Oleh Otoritas Baru Ini Yang Sedang Kita Dengungkan Kemudian Kenapa Kok Dituduh Menjadi Perusak Padahal Pati Unus Sampai Kalinyamat Itu Bentino Esau Mengimikir Otoritas Wilayah Bekas Majapahit Sampai Malaka Itu Dipertahankan Wilayah Maritimnya Tapi Sekarang Kita Didongeni Ngiroki Sebenarnya Minta Ampun Hal Ini Akan Kita Gali Prof Saya Pikir Prof Harus Berkenan Membimbing Kami Para Cantri Ini Dan Melalui Jagongan Budaya Kami Tidak Menyerah Anak Budaya Ini Yang Lain Di bawah 30-an Kita Sudah Membicarakan Sudah Ngobrol Kebudayaan Artinya Berarti Kebudayaan Kita Tidak Hilang Ini Ini Gomnya Dari Prof Sutejo Kuat Widodo Terima kasih Atas Gomnya Malam hari Ini Kami Todong Main Waktu Untuk Mengisi Prof Minggu Depan Akan Hadir Putra Angkatnya Ki Narto Sabdo Untuk Nostalgia Supaya Supaya Dalam Dalam Mudah Kembali Semangat Lagi Karena Banyak Teman Teman Yang Peng Hwe Kalau Mas Yudi Nama Saya Wah Yudi Wah Piyo Sewirah Piyo Sake Itu kan Sebagai Budayawan Seniman Ki Ageng Piyo Dari Negara Kalau Yang Murni Murni Korona Itu Diantemi Mawan Barat Barat Sayangnya Mawujud Para Bapak Para Bantai Santawano Yang Kami Hormati Kami Kuliakan Yang Lusa Menera Waktunya Sudah Habis Mesinya Sampai Setengah Sepuluh Tapi Kita Pasti Di Akhir Akhir Ini Mundur Dan Tadi Ada Belasan SMWA Yang Belum Sempat Saya Bahasa Minta Ijen Tidak Bisa Bergabung Ki Ageng Mohon Berbesar Hati Karena Malam Ini Malam Milu Jangan Tidak Bisa Bergabung Jadi Tadi Saya Ada 28 Yang Sempat Bergabung Tapi Ada Belasan Yang Tidak Sempat Mengabarkan Karena Maaf Karena Ini Tujuh Belasan Kalau Yang Minggu Lalu 38 Orang Semoga Ini Ngeremboko Dan Walaupun Kami Bajunya Baju Kayak Begini Kami Tidak Bermaksud Budhanisasi Atau Apa Malah Kami Berpikir Jangan Sampai Agama Budha Menjadi Mayoritas Di Indonesia Kenapa Nanti Saya Kakian Nider Tidak Bisa Semedi Tidak Bisa Menikmati Hidup Malah Kakian Tukaran Organisasi CPW Tukaran Terus Saya Kalau Dapat Bisa 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 Mengatakan Begitu Kamu Tidak Ada Maksud Untuk Menjadi Mayoritas Benseng Mayoritas Yang Pusing Peraturan Itu Begitu Segendalu Mengatakan Kepada Samaneri Tidak Nirmala Waktu Kami Persilahkan Kami Kembalikan Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Yang Nur Samanera Dan Rasumber Yang Luar Biasa Pada Malam Hari Ini Semoga Dengan Pembahasan Pada Malam Hari Ini Mampu Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Bangsa Dan Negara Kita Dan Saya Secara Pribadi Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Kata Baik Disengaja Maupun Tidak Disengaja Dan Akhir Kata Selamat Malam Salam Pancasila Puan Vapu Tidak 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 Puan Tidak Tidak